老师 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 gak bisa terus 陪在你身旁 Halo para pencinta battle trulehmas dimanapun kalian berada gimana nih kabar kalian yang udah lelah seharian beraktivitas udah siap kancut dengan perjalanan dari Mangoyan kita kancutkan perjalanannya dan selamat berimajinasi cerita masih berkancut dengan Xiaoyan yang pada saat ini telah mengalahkan banyak monster pohon Xiaoyan pada saat ini juga bertanya-tanya siapakah sosok yang bisa mengendalikan pohon-pohon ini sekel-sekel ini juga benar-benar sangat kuat terlebih lagi Xiaoyan juga pada saat sebelumnya mencoba untuk menggunakan kekuatan warisan mata kirinya pada saat sebelumnya Xiaoyan samar-samar bisa mengendalikan pohon tersebut Xiaoyan juga bisa memanipulasi sekel yang ada hingga pada akhirnya monster-monster tersebut berhasil dikendalikan oleh Xiaoyan dalam pertempuran sebelumnya ada beberapa monster pohon yang berhadapan satu sama lain semua orang yang menyaksikan hal tersebut juga terheran-heran begitu juga dengan Xiaoyan Xiaoyan tidak pernah menyangka bahwa kekuatan warisan ini lebih kuat dari apa yang dibayangkan oleh Xiaoyan Xiaoyan hanya bisa mengelah nafas dan pada saat ini memutuskan untuk segera mengumpulkan sumber origin ki yang berkilau semua orang juga mengumpulkan sumber origin ki yang berkilau yang berjumlah tiga warna dengan penuh semangat namun kedamaian eksklusif seperti ini segera rusak oleh situasi bagaimanapun kerusuhan seperti sebelumnya pasti akan menarik banyak perhatian beberapa sosok pada akhirnya muncul satu demi satu di sekitar dari kelompok Xiaoyan tetapi kebanyakan dari mereka masih bersembunyi di ujung hutan dengan mata serakah mereka pada saat ini menatap ke arah kelompok Xiaoyan dan mereka berniat untuk merampas sumber origin ki yang berkilau pada akhirnya di bawah tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya beberapa sosok secara bertahap mulai mendekat dengan sedikit ragu mereka pada saat ini tentu saja berharap mendapatkan bagian dari apa yang didapatkan oleh kelompok Xiaoyan namun begitu mereka bergerak pada saat ini kelompok dari aliansi Doshan tentu saja tidak akan tinggal diam banyak di antara mereka yang pada saat ini berteriak bahwa semua ini telah ditemukan oleh orang-orang dari aliansi Doshan oleh karena itu jika mereka pada saat ini ingin bertindak maka mereka harus berpikir dua kali begitu nama aliansi Doshan ini terdengar oleh para orang yang mengintai mereka pada saat ini benar-benar merasa sedikit takut kelompok yang sebelumnya berniat untuk maju juga pada saat ini segera membatalkan niat mereka pada akhirnya ratusan sosok dengan pemimpin masing-masing pada saat ini memutuskan untuk segera mundur tetapi meskipun begitu kelompok-kelompok ini masih belum menyerah dan menyebarkan berita tersebut pada akhirnya berita ini pun segera terjatuh ke telinga orang-orang dari alam link pada saat ini ratusan sosok mulai berkumpul bersama-sama di tengah-tengah mereka pada saat ini ada sesosok yang bernama Ling Feng Hua yang merupakan pemimpin dari alam link sosoknya sangat kuat dengan kekuatan yang pada saat ini telah menembus dogat bintang tiga selain itu reputasi yang dimiliki oleh alam link juga pada saat ini benar-benar membuat semua orang takut bagaimanapun alam link adalah salah satu dari lima alam tertinggi di lautan kehampaan sementara itu di sisi lain sosok Ling Feng Hua pada saat ini segera menghampiri semua orang dan tersenyum sosoknya segera menangkupkan tangan kepada para pemimpin dari ratusan sosok yang berada di sini setelah itu Ling Feng Hua pada saat ini langsung berterus terang dan ingin mengajak semua orang untuk bergabung Ling Feng Hua berkata bahwa aliansi dosian telah mendapatkan sumber energi yang berkilau yang sangat melimpah mereka harus bekerjasama untuk mendapatkan hal tersebut terlebih lagi mereka dipimpin oleh seorang yang mulia dari surga kesembilan ketika mendengar kata yang mulia surga kesembilan semua orang pada saat ini sedikit terkejut mereka secara alami telah mengetahui mengenai informasi tentang sosok yang mulia di aliansi dosian dengan begitu mereka juga mengetahui reputasi apa yang pada saat ini dimiliki oleh sosok yang mulia namun bersamaan dengan semua orang yang pada saat ini terkejut salah seorang di antara mereka pada akhirnya segera membuka mulutnya sosoknya pada saat ini berkata bukankah surga kesembilan adalah tempat berkumpulnya murid-murid terlemah dari aliansi dosian jika begitu permasalahannya maka sepertinya pada saat ini mereka tidak perlu takut terhadapnya mendengar apa yang dikatakan oleh sosok ini barulah semua orang pada saat ini merasa sedikit lega dan kembali meningkatkan niat masing-masing salah seorang di antara mereka juga pada akhirnya segera berkata bahwa ia telah mendengar berita baru dari aliansi dosian tampaknya kekuatan dari yang mulia baru surga kesembilan ini juga sedikit lemah hal itu dikarenakan sosoknya baru saja diangkat menjadi sosok yang mulia dari surga kesembilan dengan begitu sepertinya yang mulia surga kesembilan ini tidak akan bisa dibandingkan dengan Tuan Ling Feng Hua mendengar hal tersebut Ling Feng Hua pada saat ini hanya sedikit tersenyum tetapi ia merasa sedikit bangga Ling Feng Hua pada akhirnya mengelah nafas sebelum akhirnya kembali berbicara kepada semua orang Ling Feng Hua berkata meskipun pada saat ini yang mulia surga kesembilan adalah penguasa surga yang terlemah tetapi kekuatan dari yang mulia surga kesembilan ini masih belum diketahui dan mereka tidak boleh ceroboh mereka pada saat ini benar-benar tidak boleh menganggap remeh kekuatan dari yang mulia surga kesembilan tetapi yang terpenting pada saat ini adalah apakah mereka semua ingin bekerja sama dengan alam Ling atau tidak semua orang pada saat ini sedikit merenung sebelum akhirnya satu persatu pemimpin diantara banyak pasukan segera menganggukkan kelapa mereka pada akhirnya Ling Feng Hua pun segera berkata kepada semua orang karena mereka telah mempercayai alam Ling ia pada saat ini akan segera pergi mengadakan pertemuan dengan yang mulia dari surga kesembilan aliansi dosen jika ia bersedia menyerah dan menyumbangkan sumber orijin gi yang bergilau mereka tidak akan melakukan tindakan tetapi jika yang mulia surga kesembilan tidak melakukan apa yang mereka inginkan maka mereka terpaksa bertindak gejam mendengar hal ini semua orang pada akhirnya menjadi bersemangat dan pada akhirnya dengan dipimpin oleh Ling Feng Hua hampir seribu orang pada saat ini segera bergegas menuju ke arah tempat orang-orang dari aliansi dosen yang dipimpin oleh Xiaoyan berada sementara itu di sisi lain sosok Xiaoyan pada saat ini pada akhirnya telah berhasil mengumpulkan semua sumber orijin ketiga warna semua orang juga pada saat ini merasa senang dengan hasil yang mereka dapatkan namun setelah itu gemuruh seketika terdengar dengan banyak sosok yang muncul mengelilingi kelompok dari aliansi dosen menyadari hal tersebut Xiaoyan pun mengerutkan ke Ning dan pada saat ini menoleh ke arah kerumunan yang dipimpin oleh seseorang Xiaoyan seketika menyadari bahwa sosok yang memimpin orang-orang ini berasal dari alamling Xiaoyan mengetahui pakaian mereka karena pada saat sebelumnya di kompetisi bintang Hong Meng orang-orang dari alamling adalah orang-orang yang pertama berhadapan dengan Xiaoyan dan berhasil dibantai oleh Xiaoyan sementara itu di sisi lain Ji Ye juga pada saat ini segera mendekati Xiaoyan dan mulai menjelaskan kepada Xiaoyan Ji Ye berkata sepertinya hampir ada seribu orang di sekitar yang melilingi mereka diperkirakan orang-orang dari alamling telah mengumpulkan mereka semua dan ingin berkolusi untuk menangani orang-orang dari aliansi Doshan mendengar hal tersebut Xiaoyan pun tersenyum dan Xiaoyan pada saat ini masih memperhatikan sekeliling pada saat ini orang-orang dari aliansi Doshan juga telah membentuk lingkaran untuk memblokir pergerakan dari orang yang mengelilingi mereka namun setelah itu Xiaoyan segera memerintahkan semuanya untuk membiarkan orang-orang ini mendekat pada akhirnya orang-orang dari aliansi Doshan segera merapat ke arah Xiaoyan dan membiarkan kerumunan pada saat ini menjadi semakin dekat bersama dengan hal tersebut sosok Ling Feng Hua juga pada saat ini segera bergegas maju dan menatap ke arah Xiaoyan Ling Feng Hua pada saat ini segera menilai kekuatan Xiaoyan yang telah menerobos ke Dogat Bintang 2 Ling Feng Hua pun sedikit tersenyum sebelum akhirnya bertanya apakah ini adalah yang mulia dari aliansi Doshan Ling Feng Hua pada saat ini memiliki tatapan menghina kepada Xiaoyan karena kekuatan Xiaoyan yang merupakan yang mulia hanyalah seorang Dogat Bintang 2 sementara itu di sisi lain sosok Xiaoyan pada saat ini masih terlihat tenang meskipun Xiaoyan tahu pada saat ini orang-orang ini ingin meminta bagian atas sumber energi tersebut Xiaoyan pada saat ini tentu saja tidak akan membiarkan hal tersebut terjadi namun pada saat ini Xiaoyan ingin mempermainkan mereka dan Xiaoyan segera bertanya kepada Ling Feng Hua Xiaoyan yang bertanya bukankah ini adalah orang-orang dari alam Ling Xiaofeng benar-benar ingin tahu apakah tujuan mereka pada saat ini datang ke tempat ini mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaofeng pada saat ini Ling Feng Hua pun sedikit tersenyum dengan berbahasa-bahasi Ling Feng Hua segera bertata sepertinya yang mulia pada saat ini benar-benar beruntung ia sebelumnya telah mencari sumber energi seperti ini tetapi ia benar-benar tidak berhasil menemukannya tahukah yang mulia Xiaofeng mengapa Ling Feng Hua tidak bisa menemukan tempat yang bagus yang berisi sumber energi seperti ini mendengar hal ini Xiaoyan pun sedikit mengangkat sudut mulutnya dan sedikit meledek Xiaoyan lanjut berkata dengan dingin sepertinya hal itu karena sebuah kebodohan Ling Feng Hua pada saat ini sedikit mengerutkan kening mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaofeng ia benar-benar tidak pernah menyangka bahwa Xiaofeng akan membuat konfrontasi langsung seperti itu pada akhirnya dengan sedikit marah pada saat ini Ling Feng Hua segera mulai berteriak Ling Feng Hua lanjut berkata sepertinya yang mulia pada saat ini harus bertindak dengan benar bukankah situasi yang mereka alami pada saat ini tidak terlalu baik dengan begitu bukankah yang mulia harus menggunakan otaknya untuk mengeluarkan kata-kata yang baik mendengar apa yang dikatakan oleh Ling Feng Hua Xiaofeng pada saat ini hanya tersenyum sementara itu Jiuk pada saat ini di samping benar-benar merasa sangat marah dan mulai berteriak ke arah Ling Feng Hua Jiuk berkata apakah mereka berpikir bahwa orang-orang dari aliansi Doshan tidak menyadari niat sesungguhnya dari mereka jika begitu permasalahannya maka pada saat ini apa untungnya mereka berbicara baik-baik mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini sedikit terkejut karena sesungguhnya itu adalah apa yang diinginkan oleh Xiaoyan sementara itu di sisi lain Ling Feng Hua pada saat ini menjadi semakin geram sosoknya pada akhirnya segera berteriak bahwa jangan berpikir mereka adalah orang-orang dari aliansi Doshan dan mereka pada saat ini ditakuti dengan hanya ada sekitar 100 orang bagaimana mungkin mereka pada saat ini akan berhadapan dengan hampir seribu orang terlebih lagi pada saat ini yang mulia dari surga ke-9 juga hanyalah seorang dogat bintang 2 dengan begitu maka peluang apa yang pada saat ini mereka miliki untuk bisa menang melawan hampir seribu orang Xiaoyan pun tersenyum mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Ling Feng Hua Xiaoyan berakhirnya lanjut meledek bahwa mereka pada saat ini dapat dikatakan hanya seperti sekelompok domba yang berkumpul apakah mereka pada saat ini tidak melihat meskipun hanya ada 100 orang di pihak kalian si Doshan tetapi mereka semua adalah sekelompok serigala yang memang bertugas untuk memburu oleh karena itu jika mereka pada saat ini ingin menyerang orang-orang dari aliansi Doshan sebaiknya mereka berpikir dua kali atau mungkin mereka benar-benar masih penasaran dan mereka bisa menyerang dan mereka bisa melihat siapakah yang akan keluar sebagai pemenang mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaofang ini Ling Feng Hua pada saat ini benar-benar menjadi sangat marah pada akhirnya Ling Feng Hua segera mengertakan giginya dan momentum dogat bintang tiga seketika meledak setelah itu Ling Feng Hua segera berteriak jika yang mulia bersikeras dengan cara seperti itu maka pada saat ini Ling Feng Hua dan yang lainnya benar-benar tidak akan bisa menahan diri setelah selesai berbicara sosok Ling Feng Hua pada akhirnya hendak bergerak begitu juga dengan kelompok di belakangnya namun pada saat yang bersamaan pada saat ini tiba-tiba orijin dewa di dalam tubuh Xiaoyan juga meledak orijin dewa ini seketika melonjak ke segala arah dan lingkungan di sekitarnya pada saat ini benar-benar terpengaruh sumber orijin dewa Xiaoyan ini seperti magma dari gunung berapi dengan warna merah yang menyala ada aura panas di sekelilingnya dan ekspresi dari Ling Feng Hua dengan banyak orang pada saat ini juga seketika berubah sementara itu di sisi lain sosok Xiaoyan pada saat ini segera merubah segel di tangannya Xiaoyan pada saat ini segera mengaktifkan formasi guntur api dan awan gelap di langit dengan cepat mengembun laut lautan api menyebar kemana-mana di bawah tanah dan ruang di sekitarnya sepenuhnya diselimuti oleh guntur orang-orang yang pada saat sebelumnya setuju bergabung dengan Ling Feng Hua pada saat ini telah menyadari adanya sesuatu yang terjadi momentum kuat ini benar-benar mengejutkan mereka dan banyak di antara mereka pada saat ini mundur dengan cepat adegan ini juga telah diprediksi oleh Ling Feng Hua tetapi pada saat ini ia segera menekan perasaannya hal yang paling penting bagi Ling Feng Hua pada saat ini adalah bagaimana cara untuk melawan formasi dari Xiaoyan ini guntur padat di udara pada saat ini menyerang terlebih dahulu ke orang-orang yang berada di dalam formasi banyak teriakan pada akhirnya segera terjadi dan guntur ini benar-benar menghancurkan banyak orang lemah di perkumpulan Ling Feng Hua pada akhirnya setelah bombardir guntur ini selesai hanya tinggal tersisa orang-orang dari alam Ling di dalam formasi pada saat ini hanya ada lebih dari 100 orang yang memiliki ekspresi ketakutan di wajah mereka sumber energi di antara mereka juga pada saat ini segera melonjak satu demi satu mencoba untuk menghancurkan formasi dari Xiaoyan sementara itu di sisi lain sosok Xiaoyan pada saat ini tentu saja tidak akan menyianyikan kesempatan seperti ini Xiaoyan segera berkata kepada semua orang dari aliansi Doshan bahwa mereka pada saat ini bisa membantai orang-orang dari alam Ling yang berkata tetapi tetapi pada saat yang bersamaan mereka juga harus mengumpulkan cincin penyimpanan dari orang-orang yang mereka bantai setelah mendengar perkataan Xiaoyan semua orang pada saat ini sangat tidak mengangguk mereka pada akhirnya segera mengelilingi formasi dan pada saat ini segera membantai orang-orang dari alam Ling yang berada di dalam formasi Xiaoyan juga secara alami pada saat ini tidak ingin ketinggalan pertempuran dan Xiaoyan segera bergegas menuju ke formasi tentu saja sosok yang pada saat ini dicari oleh Xiaoyan adalah Ling Fenghua Xiaoyan pada saat ini melihat banyak pertempuran antara orang-orang aliansi Doshan dengan orang-orang dari alam Ling Guntur dan Api juga pada saat ini ikut berperan untuk membantu semua orang Xiaoyan pun berteriak bahwa gerombolan ini benar-benar gerombolan domba di tengah-tengah ketakutan hanya dengan gerakan kecil seperti ini saja mereka telah benar-benar kabur setelah selesai berbicara Xiaoyan pada akhirnya menatap tajam ke arah Ling Fenghua yang pada saat ini juga menatap ke arah Xiaoyan Ling Fenghua pada saat ini tampaknya tidak percaya bahwa Xiaofeng benar-benar telah menyiapkan formasi di tempat ini faktanya pada saat sebelumnya Xiaoyan memang telah menyiapkan formasi ketika berhadapan dengan banyak monster pohon Xiaoyan telah memprediksi bahwa akan terjadi keributan setelah Xiaoyan menghancurkan banyak monster pohon terlebih lagi dengan kekuatan spiritual keadaan suci nya Xiaoyan juga bisa mendeteksi banyak keberadaan dari makhluk hidup dengan begitu Xiaoyan juga bisa merasakan akan adanya ancaman dan Xiaoyan bergegas menyiapkan formasi Xiaoyan pada saat ini tersenyum menatap ke arah Ling Feng Hua yang benar-benar terlihat sangat marah sementara itu di sisi lain Ling Feng Hua pada saat ini menggertakan giginya sosoknya segera berteriak dengan marah bahwa hanya seorang dogat bintang 2 benar-benar berani bertingkah konyol dihadapannya terlebih lagi formasi ini adalah formasi kecil dan apakah yang mulia berpikir akan bisa mengalahkan orang-orang dari alam Ling dengan teri kecil seperti ini setelah selesai berbicara pada akhirnya orijin dewa dari Ling Feng Hua pada saat ini kembali melesat Ling Feng Hua pada saat ini mencondongkan tubuhnya dan sosoknya segera melesat ke arah Xiaoyan dengan telapak tangan melihat hal ini Xiaoyan pada saat ini menyipitkan matanya tetapi tidak ada gelombang apapun di tubuh Xiaoyan menghadapi orijin dari Ling Feng Hua yang melonjak Xiaoyan pada saat ini diam-diam mengalirkan orijin di dalam tubuhnya Xiaoyan pada akhirnya melesatkan tinjunya dan kedua belah pihak pada saat ini benar-benar bertemu benturan pada akhirnya segera terjadi dengan energi yang dipenuhi kekerasan yang pada saat ini melonjak ke segala arah setelah benturan ini pada akhirnya dua sosok pada saat ini terlihat mundur Ling Feng Hua pada saat ini terlihat menjauh beberapa langkah sementara itu Xiaoyan pada saat ini hanya mundur selangkah dan Xiaoyan pada saat ini sedikit tersenyum melihat hal tersebut pada saat ini semua orang yang berada di dalam pertempuran juga sedikit terpengaruh oleh gelombang energi mereka juga secara alami melihat Ling Feng Hua yang pada saat ini mundur dengan sangat jauh sementara Xiaoyan hanya sedikit mundur Ling Feng Hua pada saat ini tentu saja tidak menyangka Xiaoyan akan bisa berhadapan dengan telapak tangannya Ling Feng Hua pada saat ini menggertakkan gigi dan segera menutupi rasa malunya di hadapan semua orang Ling Feng Hua berteriak bahwa Xiaofeng benar-benar memiliki kemampuan tetapi telapak tangannya hanya berisi sepertiga kekuatannya dan pada saat ini ia akan segera menjadi semakin serius setelah selesai berbicara pada saat ini energi yang semakin kuat segera melonjak dari tubuh Ling Feng Hua sosoknya pada saat ini tanpa banyak bahasa basis segera kembali melesat ke arah Xiaofeng sementara itu Xiaoyan pada saat ini masih tetap tenang dan Xiaoyan dengan sangat senang hati berhadapan dengan Ling Feng Hua kedua belah pihak pada akhirnya kembali bertempur dan dalam waktu singkat sudah terjadi ratusan pertukaran diantara kedua belah pihak keduanya tampak terlihat imbang dan Ling Feng Hua pada saat ini mengerutkan kening Ling Feng Hua benar-benar tidak pernah menyangka bahwa Yang Mulia yang merupakan Dogat Bintang 2 bisa bertahan imbang dengannya Ling Feng Hua pun menggertakan gigi dan pada saat ini akhirnya ia segera mengeluarkan salah satu kartu truk terkuatnya sosoknya pada saat ini merubah segel di tangannya dan banyak bintang pada saat ini terbentuk di belakang tubuhnya setelah beberapa saat pada akhirnya ratusan titik cahaya bintang pada saat ini terbentuk dan segera dilesatkan ke arah Xiaoyan menghadapi hal tersebut Xiaoyan pada saat ini sedikit tersenyum Xiaoyan segera merentangkan jari-jarinya dan pada saat ini banyak teratai api seketika terbentuk sesaat kemudian Xiaoyan segera merapatkan jari-jarinya dan mengepalkan tinjunya ketika membantu tinju fearless tinju yang berisi ledakan teratai api fearless pada saat ini benar-benar berhadapan dengan serangan bintang dari Lingfanghua benturan 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 pada akhirnya segera kembali terjadi namun sesaat setelah benturan tinju dari Xiaoyan pada saat ini benar-benar menembus dan terus melesat ke arah Lingfanghua Lingfanghua pun menyipitkan matanya dan tanpa sadar bergumam bahwa itu adalah kekuatan yang sangat ganas Lingfanghua pada akhirnya secara refleks segera menyilangkan tangannya dan membentuk perisai energi untuk berhadapan dengan tinju fearless benturan pada saat ini segera terjadi dengan Lingfanghua yang merasakan sedikit tekanan Lingfanghua juga menetap ke arah sosok Xiaofeng yang pada saat ini terlihat tersenyum namun tak lama setelah itu perisai dari Lingfanghua pada saat ini benar-benar dihancurkan sosok Lingfanghua pada saat ini segera terbang mundur sementara tinju Xiaoyan pada saat ini masih terus melaju Lingfanghua pada saat ini tergejut karena tinju dari yang mulia Xiaofeng ini masih terus melesat maju setelah berhadapan dengan dua penghalang Lingfanghua pun mengertakan gigi dan pada saat ini segera mengeluarkan salah satu kartu trufnya ia menggunakan keterampilan tubuh untuk bisa berpindah tempat dari satu tempat ke tempat lainnya pada akhirnya bersamaan dengan tinju Xiaoyan yang pada saat ini berubah menjadi cakar untuk mencengkram leher dari Lingfanghua sosoknya pada saat ini benar-benar menghilang dan Xiaoyan juga sedikit terkejut tetapi meskipun begitu Xiaoyan pada saat ini segera menoleh dan segera kembali menemukan keberadaan dari Lingfanghua sosok Lingfanghua pada saat ini berada di atas kelapa Xiaoyan dan segel di tangannya kembali berubah Lingfanghua pada saat ini tanpa banyak basah-basi segera mengeluarkan kembali kartu truf terkuatnya Orijin Ki yang kuat pada saat ini segera melonjak dari tubuh Lingfanghua bersama dengan hal tersebut lautan bintang dari Lingfanghua juga pada saat ini bisa terlihat bersama dengan hal tersebut pada saat ini dalam waktu singkat lautan bintang ini segera melonjakkan energi yang terkondensasi menjadi sebuah cakar besar cakar dengan kekuatan penghancur ini benar-benar membuat semua orang merinding dan semua orang pada saat ini berhenti bertarung dan menyaksikan pertempuran di antara keduanya tanpa banyak penundaan lagi pada akhirnya cakar ini segera dilesatkan ke arah Xiaoyan yang berada di bawah Lingfanghua pada saat ini segera berteriak ke arah Xiaoyan bahwa level mereka pada saat ini tidaklah sama dengan kekuatan dogat bintang dua yang mulia Xiaofeng tidak akan bisa berhadapan dengan Lingfanghua Lingfanghua pada saat ini terlihat sangat bangga setelah meledek ke arah Xiaoyan bagaimanapun kekuatan dari Lingfanghua ini telah mencapai tahap menengah dari dogat bintang tiga permukaan lautan bintangnya juga merupakan lautan bintang tingkat kuning meskipun bukan yang terkuat tetapi lautan bintang ini lemah di tiga ribu alam ini 80% dogat memiliki lautan bintang di tingkat suan atau tingkat kuning sementara itu sisanya merupakan lautan bintang tingkat di atau bahkan tingkat surgawi hanya ada sedikit orang yang memiliki kekuatan lautan bintang tingkat surgawi di seluruh tiga ribu alam dapat dikatakan bahwa lautan bintang tingkat surgawi ini merupakan keberadaan yang legendaris sementara itu di sisi lain Xiaoyan pada saat ini masih sedikit tersenyum melihat serangan yang dilesatkan oleh Lingfang Hua Xiaoyan berkata bahwa dari apa yang Xiaofeng lihat lautan bintangnya hanyalah lautan bintang tingkat kuning setelah suara Xiaoyan ini terdengar pada akhirnya gemuruh benar-benar telah berada di atas kelapa Xiaoyan Lingfang Hua pada saat ini melihat Xiaoyan yang tidak melakukan apapun Lingfang Hua sedikit terkejut karena Xiaofeng pada saat ini benar-benar tidak mengeluarkan apapun untuk menghadapi serangannya pada akhirnya sosok Xiaoyan pada saat ini diselimuti oleh cahaya dari cakar yang dilesatkan oleh Lingfang Hua di bawah tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya pada saat ini akhirnya cakar tajam segera melesat turun ke bawah cakar ini benar-benar menghantam tanah dan dihancurkan bersama dengan sosok Xiaofeng yang pada saat ini berada di dalamnya mata Lingfang Hua juga memancarkan rasa percaya diri dan berpikir bahwa Xiaofeng benar-benar akan mau kad meskipun Xiaofeng bisa bertahan tetapi pada saat ini setidaknya Xiaofeng akan menderita ruka parah akibat serangannya namun bersamaan dengan Lingfang Hua yang pada saat ini menatap dengan sinis ke arah benturan matanya pada saat ini perlahan-lahan menyipit melihat cakar naga biru yang benar-benar hancur bersamaan dengan hal tersebut ada semburan api yang meraung dan cakar naga ini benar-benar menghilang di tengah-tengah kobaran api Lingfang Hua bisa melihat sosok tubuh yang pada saat ini berdiri dengan tenang selain itu pada saat ini tampaknya tidak ada sedikitpun luka di tubuh sosok tersebut pada akhirnya ekspresi dari Lingfang Hua pada saat ini segera berubah sementara itu di sisi lain Xiaoyan pada saat ini menggenggam telapak tangannya dan tersenyum ke arah Lingfang Hua Xiaoyan pada saat sebelumnya menggunakan tinju fearless untuk bisa berhadapan dengan serangan cakar dari Lingfang Hua setelah itu Xiaoyan pada saat ini segera meledakan orijin dewa dari dalam tubuhnya orijin dewa yang berwarna merah menyala pada saat ini menyebar memancarkan fluktuasi orijin ki yang sangat kuat warna di sekitar orijin ki juga pada saat ini segera berubah menjadi warna kuning sebelum akhirnya kembali berubah menjadi berwarna biru tua setelah itu lautan bintang ini segera kembali berubah warna menjadi hitam sebelum akhirnya berubah kembali berwarna keperakan orang-orang dengan kekuatan lemah mungkin tidak menyadari perubahan halus dari lautan bintang milik Xiaofeng tetapi Lingfang Hua pada saat ini memperhatikan detail tersebut matanya juga menyusut tajam dan pada saat ini ia tidak bisa memastikan level lautan bintang apa yang dimiliki oleh Xiaofeng tetapi meskipun begitu pada saat ini di kerumunan ada juga yang bisa melihat apa yang telah dilakukan oleh Xiaofeng di antara mereka pada saat ini segera terjadi gumaman bahwa warna lautan bintang yang mulia sebenarnya telah berubah setelah perubahan ini ternyata warna lautan bintang ini memiliki warna putih keperakan mungkinkah pada saat ini yang mulia Xiaofeng ini memiliki lautan bintang tingkat surgawi banyak orang pada saat ini merasa ngeri karena mereka belum pernah melihat lautan bintang siapapun yang berubah warna terlebih lagi yang dilakukan oleh yang mulia Xiaofeng ini bahwa ia bisa merubah lautan bintang menjadi empat warna lautan bintang setinggi tingkat di saja sudah sangat langka jumlahnya tidak banyak di aliansi dosian terlebih lagi ini adalah lautan bintang tingkat surgawi mendengar gumaman dari beberapa orang ini Ling Feng Hua pada saat ini masih terpegun tidak hanya Xiaoyan telah mengalahkan jurus pamungkasnya tetapi pada saat ini lautan bintang Xiaofeng juga telah berubah hal ini benar-benar membuat Ling Feng Hua tidak bisa memahami sosok Xiaoyan ia terkejutan di mata Ling Feng Hua benar-benar tidak bisa disembunyikan sebelum akhirnya ia tanpa sadar bertanya bagaimana ini mungkin lautan bintang level apakah yang pada saat ini dimiliki oleh yang mulia Xiaofeng Ling Feng Hua pada saat ini benar-benar meletot merasakan orijin dewa yang keluar dari tubuh Xiaofeng pada saat sebelumnya Ling Feng Hua berfikir bahwa Xiaofeng sepertinya akan segera kehabisan orijin dewa bagaimanapun Xiaofeng hanyalah dogat bintang dua dan orijin dewa yang ia miliki jauh lebih sedikit jika dibandingkan dengan milik Ling Feng Hua tetapi pada saat ini tampak terlihat bahwa Xiaofeng bahkan tidak kelelahan sedikit pun dan memiliki orijin dewa yang banyak dengan lautan bintang tingkat ini Ling Feng Hua juga seketika menyadari bahwa perbedaan diantara mereka sangat besar sementara itu di sisi lain sosok Xiaoyan pada saat ini tersenyum menatap ke arah Ling Feng Hua yang terkejut Xiaoyan pada akhirnya lanjut bertanya lautan bintang apakah yang diinginkan oleh Ling Feng Hua lautan bintang apakah yang Ling Feng Hua harapkan yang pada saat ini dimiliki oleh Xiaofeng Ling Feng Hua bisa memilih sesuka hati dan menyebutkannya sebelum akhirnya Xiaofeng akan segera merubahnya mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaofeng pada saat ini wajah Ling Feng Hua menjadi semakin pucat jelas pada saat ini bahwa aura yang dimiliki oleh Xiaofeng ini benar-benar menghancurkan Ling Feng Hua sementara itu di sisi lain di pihak orang-orang dari aliansi Doshan tentu saja pada saat ini mereka benar-benar terkejut mereka tidak pernah menyangka bahwa lautan bintang dari yang mulia Xiaofeng adalah lautan bintang tingkat surgawi beberapa orang yang kuat di antara mereka pada saat ini tampaknya menyadari sesuatu mereka berpikir tampaknya lautan bintang dari yang mulia Xiaofeng ini lebih tinggi daripada lautan bintang surgawi tampaknya apa yang dikatakan oleh wakil pemimpin sebelumnya memang sebuah kenyataan pada akhirnya melihat hal tersebut perasaan semua orang kepada Xiaofeng pada saat ini menjadi semakin bertambah mereka semua meyakini bahwa Xiaofeng benar-benar akan memiliki masa depan yang cerah semua orang di aliansi Doshan pada saat ini mengelah nafas dan berpikir tampaknya mereka tidak salah memilih seorang pemimpin yang lebih tinggi